Hei what is up youtube Gua Roy Yandana Balik lagi sama gua Halo semua Apa kabar Kembali lagi ke channel favorit mantan lu bro Jadi dalam video kali ini Sore kali ini Update skin Selena Stone Jadi buat lu yang user Selena udah pasti bakalan beli Apalagi banyak promo-promo diamond ya kan Tapi jangan salah Sebelumnya kan Selena dong warin skin epicnya bro Yang thunder itu loh Dan itu keren juga bro Jadi buat lu daripada bingung Disini gua bakal menampilkan perbedaan antara skin stone Dengan skin epic Selena bro Jadi kita langsung aja ke dalam gamenya aja Roy and Gaming Oke bro Untuk videonya gua ambil dari channelnya A2ZEI lagi ya bro Keren sih dia videonya Jadi buat lu yang mungkin pengen subscribe dia silahkan Jangan lupa kita komentar ya bro ya Di videonya Untuk menghargai si konten creator Nice video bro Langsung aja ya Ini dia Judulnya Selena Stone vs Thunder Flash skin Mobile Legends Bang bang Ini dia bro Oh ini untuk skin ini ya Gusin ya bro Kita cepetin aja Nah ini dia bro Tuh lu lihat ya Apa disebutannya yang di tengah-tengah Logonya dia atau watermarknya dia lu jelas batu lu lihat Kita reaksiin bro Kira-kira kerenan mana sih Antara skin Selena Thunder Flash Dengan skin stone Sebenernya kalau gua lihat dari efekmu sih sama-sama keren sih Tinggal kembali ke hobi lu bro Ke arah fashion lu Ke arah lu lebih suka mana Kalau DM lu terbatas ya Dan itu dia untuk perubahan nih ya Bentar gue ulangi sekali lagi Ini soalnya enak banget tuh Yang pertama Yang satu ada gelombang kejut Yang satu ada kayak Disco-discoan bro Sama-sama keren ya Untuk efek berubahnya Dan itu dia Waktu perbandingan kembali ke manusiannya Cuma untuk kembali ke manusiannya Ini kalau gua pribadi ya Gua lebih suka yang efek Thunder Flash Tapi kalau berubah ke monsternya Gua lebih suka efek yang Selena Stone bro Karena tulisan stone nya itu gede banget Tuh kalau yang efek Thunder Flash kan itu ada kayak Rasi-rasi bintangnya bro Tapi kalau berubah Ini yang stun yang keren bro Sama-sama keren sih mulut gua Boleh lu mau milih yang mana aja Boleh bro Dan kalau secara tampilan untuk yang ini ya Perubahan monster ini gua sih lebih suka yang efek Thunder Flash Selain di belakangnya ada efek yang lingkaran-lingkaran itu Dia lebih ke arah normal bro Tapi kalau yang stun Lebih ke arah apa ya Kayak abstrak menurut gua ya Nah itu dia untuk efek Soul Eater Efek ya bro Sama-sama keren sih Efek ledakannya pun juga sama Nah itu dia Untuk efek Soul Eater Efek Cakarannya ya bro Cuma lu lihat kalau yang Thunder Flash Itu abstraknya Lebih keren ada kayak petir-petirnya bro Ini untuk efek yang ngedas ya bro ya Garot efek Kalau yang stun lu lihat Lihat nih ya Ada di replay Nah itu ada efek kayak gelombang kejut Kayak orang lagi mati bro ya Kayak orang lagi mati apa situ yang ditampil yang layar tuh yang kayak orang mati Tapi kalau yang sebelah Itu kayak efek Sonic Pokoknya kayak ngedas normal Nah itu dia Kalau untuk efek skill 2 ini Gue lebih suka yang efek stun Ini untuk basic attack bro Lihat Kalau basic attack jelas ya Bagus yang Thunder Flash ya tuh Thunder Flash lebih banyak Apa tuh Kayak lebih keren lah Cuma kalau lu lagi main sih Gak mungkin sedetil ini Kan lu gak mungkin juga merhatiin Ini untuk efek dari lele-nya bro Lihat Nah yang satu bener-bener monster Yang satu ini kayak lele diamond loh Yang keren sih ini menurut gue Untuk efek Selena stone Gue lebih suka untuk yang ini Lihat lele-nya Nah itu dia Kalau yang kiri yang efek Thunder Flash Itu keliatannya kayak Apa ya Kayak rebus lah Tapi kalau yang kanan nih kayak ganas bro Lele diamond versus lele kayangan Sama-sama keren sih untuk lele-nya Tapi kalau secara animasi Oh lihat ya Yang kiri lebih real Yang kanan memang bener-bener kayak abstrak lah Karena temanya ini temanya udah bener-bener beda bro Untuk efek lele-nya lihat Tuh Efek lele-nya gue sih lebih suka Yang efek stone Tuh Secara ginianya ya Gelewat-gelewatnya Lebih mantep sih Plus Ya kayak bener-bener lele diamond bro Keren aja Cuma yang atas Yang Thunder Flash juga keren Efek pelangi-pelanginya itu keren bro Jangan dianggap remeh Udah abis Jadi Menurut lo bro Di antara perbandingan antara Selina stone Versus Thunder Flash Lo lebih suka mana bro Menurut gue dua-duanya bagus Tapi secara keseluruhan Mungkin gue bakal tetap milih efek stone sih Tapi kalau secara kayak Stone gue kayaknya efeknya begini gitu Yauduh gue pilih Thunder Flash Sama bro Sama-sama keren Oke bro gitu aja dari gue Singkat banget ya Jadi buat lo dengan melihat video ini Jadi gak perlu takut salah lagi bro Oke gitu aja dari gue Thank you so much Pokoknya buat lo semua Tetap stay safe Roy and gaming Me Is anybody there Terima kasih telah menonton!